Ketopik lainnya, Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden dan Prabowo tampak kompak sama-sama menggunakan kemeja putih dan berjalan beriringan saat meninjau pembangunan jalan Inpres di ruas dungus batas kota Kabupaten Madiun. Jokowi dan Prabowo jadi pusat perhatian warga sekitar meski dalam rombongan juga terdapat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebelumnya, Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengecek kesiapan sejumlah pesawat tempur F-16 dan pesawat tempur latih T-50 di pangkalan TNI AU Iswah Yudi Magetan. Pesawat tempur F-16 yang dicek Jokowi merupakan pesawat yang telah dijalani upgrade atau telah menjalani upgrade maksud saya dan peningkatan kemampuan. Selain meninjau langsung kesiapan pesawat tempur F-16 dan pesawat tempur latih T-50 milik TNI Angkatan Udara, Presiden Jokowi Dodo pun menyaksikan simulasi pengiriman bantuan ke Gaza, Palestina menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. Menurut Jokowi, Indonesia menjadi salah satu negara yang dipercaya memberikan bantuan lewat udara ke jalur Gaza. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi kesempatan untuk bisa memberikan bantuan ke Gaza, rakyat, Palestina dengan lewat udara. Karena lewat udara juga sangat sulit. lewat udara yang tadi kita coba terlebih dahulu kira-kira akan seperti apa dengan menggunakan pesawat Hercules. Dan ini akan segera kita bawa bantuan, menggasah, dan di-drop dari udara dengan pesawat Hercules kita. Tadi sudah disimulasi dan saya melihat hasilnya baik.